Intro Perbedaan dalam penghitungan awal bulan Ramadan dan syawal kerap membingungkan umat. DPP LDII menggelar pelatihan hisap dan rukyat untuk memberi pemahaman terkait ilmu falak. Ilmu falak atau astronomi merupakan ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit. Dengan ilmu ini dapat diketahui posisi dan kedudukan benda langit yang satu dengan benda langit lainnya. Dalam rangka memberikan wawasan mengenai ilmu falak terkait hisap dan rukyat, DPP LDII bersama dengan Kementerian Agama mengadakan pelatihan dasar ilmu hisap dan rukyat. Acara ini diikuti seluruh anggota DPW dan DPD LDII serta pondok pesantren binaan LDII di seluruh wilayah Indonesia. Hadir pula dalam acara ini, pakar astronomi dan tim unifikasi kalender hijriah Kementerian Agama, CECAP Nurwendaya. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, pelatihan ini memberi landasan dasar dalam memahami ilmu hisap rukyat. Agar kita betul-betul mempunyai ahli-ahli di bidang ini semakin banyak. Yang penting adalah penyamaan persepsi-persepsi dan pemahaman dasar. Saya berharap dengan pemahaman dasar itu bisa mengurangi, sekali lagi mengurangi terhadap friksi perbedaan pendapat di dalam penentuan awal bulan. Ini penting sehingga ukuwah Islam yang menjadi kewajiban untuk kita jaga, itu masih terus bisa kita pegang, kita laksanakan. Dalam kesempatan tersebut, Teddy Suratmaji mengatakan mengenai tujuan acara ini adalah para peserta dapat memahami ilmu hisap. Kami berpikir sudah saatnya EDII pun nanti memberikan kontribusi terhadap keputusan atau penetapan sindang ispat. Caranya bagaimana? Caranya tentu kita harus mempunyai kemampuan. Nah atas dari itu kemudian kami memutuskan untuk meribatkan seluruh komponen terutama dari Departemen atau Biro PKD. Sementara itu, Cecep Nurwendaya mengatakan penetapan awal bulan hijriah didasarkan pada rukyat dan hisap. Tinggi hilal positif, pada saat matahari terbenam, posisi hilal berada di atas suhu. Proses hisap sudah ada dan dilakukan hampir semua ormas Islam. Dan saya berharap di EDII ke depan ini hanya melakukan kader-kader lupa. Dan ini akan bisa memberikan kontribusi ke saya. Bisa di badan, bisa melihat kemungkinan ada di Islam ini. Bisa kita coba mencetak kader-kader. Kita tunjukkan bahwa LDII juga memiliki kader-kader palak yang memberikan bisa sumbang sebesar untuk umat belakang. Diharapkan dengan pelatihan ini dapat memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat umum dan warga LDII sehingga bisa memahami dan tidak terlarut dalam perselisihan untuk menentukan hari-hari besar umat Islam.